Yun Fei Yang Mengangkat Kepalanya Dan Menatap Kincuan Kincuan tersenyum saat melihat ekspresi Yun Fei Yang. Dia tidak terpengaruh oleh provokasi semacam ini. Dia tidak terpengaruh oleh hal semacam ini. Dipandang rendah, dipandang rendah, dia tidak keberatan sama sekali. Oleh karena itu, dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat ekspresi Yun Fei Yang, kakak senior, ayo pergi. Tantai Huang Qing tersenyum dan mengangguk. Kincuan dan Tantai Huang Qing segera pergi. Diabaikan. Dia benar-benar mengabaikan Yun Fei Yang. Selain apa yang dia katakan sebelumnya, dia seperti badut. Banyak orang memandang Yun Fei Yang dan tertawa. Mereka tidak hanya tertawa, tetapi beberapa bahkan berbisik. Betapa memalukan, pemuda itu sangat pandai menamparkan wajah orang. Itu benar, wajahnya mungkin bengkak. Lihat betapa marahnya Yun Fei Yang. Haha, bukan hanya bengkak. Ku rasa sudah patah. Turunkan suaramu. Yun Fei Yang adalah salah satu dari sedikit generasi muda sekte mendalam. Jika kita membuatnya marah, dia mungkin melampiaskannya pada kita. Itu bagus. Biarkan Tuan Muda Yun yang tinggi dan perkasa merasakan penghinaan semacam ini. Berhenti di sana. Semakin Yun Fei Yang memikirkannya, semakin marah dia. Selain diskusi di sekitarnya, dia tidak tahan lagi. Siapa dia, Yun Fei Yang. Bocah itu pikir dia siapa. Dia benar-benar berani membuatnya marah. Jika dia tidak menghajar bocah itu hari ini, dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Itu akan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kincuan berhenti dan menoleh untuk melihat Yun Fei Yang. Dia bertanya dengan bingung, ada apa? Kincuan, tidak ada yang berani melakukan ini padaku, Yun Fei Yang. Wajah Yun Fei Yang dingin saat dia mengangkat kepalanya. Itu masih pose khasnya saat dia menatap Kincuan. Apakah kau tidak meminum obatmu? Kincuan bertanya dengan cemberut. Obat-obatan, Yun Fei Yang tertegun. Setelah itu, dia mengerti bahwa Kincuan menyeratkan bahwa dia sakit. Dia memelototi Kincuan sebelum melihat Tante Huangqing, saudari junior, bukan karena aku tidak ingin memberimu wajah, itu karena dia tidak ingin memberiku wajah. Tante Huangqing tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum pada Kincuan. Dia sakit parah. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jika tidak, jangan ganggu kami, kata Kincuan Tanpa Daya. Berat, kakak laki-lakimu akan memberimu pelajaran hari ini. Aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Setelah mengatakan itu, Yun Fei Yang menyerbu ke arah Kincuan. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan wajah Kincuan. Itu sangat cepat. Saat ini, ada banyak orang di sekitar mereka. Ketika mereka melihat tindakan Yun Fei Yang, banyak dari mereka melebarkan mata. Huh, pemuda ini memiliki karakter yang cukup. Sayangnya, dia akan dipukuli. Pemuda ini tidak tahu kapan harus mundur. Aku hanya merasa kakak Fei Yang adalah yang paling tampan. Dia berjuang dengan baik, kata seorang gadis dengan gembira. Wanita bodoh, kamu tidak punya selera. Kamu hanya tahu bagaimana menyukai anak laki-laki yang begitu cantik. Oh, lihat wajahmu yang menjijikkan. Jadi bagaimana jika aku menyukai laki-laki cantik? Dengan seleramu, aku lebih suka babi daripada kamu. Kincuan memandang Yun Fei Yang yang sedang menyerbu dan senyum di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Itu seperti sambaran petir. Pa! Suara renyah menyebar ke setiap sudut restoran di lantai ini. Sangat renyah, sangat keras. Tamparan ini sepertinya telah mencapai level tertentu. Tamparan Yun Fei Yang ini benar-benar kejam. Huh, kamu tidak bisa menyalahkan Yun Fei Yang. Lagi pula, dia menyukai Dewi Tantai. Sekarang bocah ini sangat dekat dengan Dewi Tantai. Dia harus menamparkan wajahnya jika dia bisa. Eh, ada yang tidak beres. Lihat. Seseorang berseru. Semua orang tercengang saat melihatnya. Kincuan berdiri di sana tanpa bergerak, tapi Yun Fei Yang terhuyum mundur. Pada akhirnya, dia duduk di tanah. Tanda lima jari di wajahnya sangat mengejutkan. Yun Fei Yang ditampar. Hahaha, aku ingin tertawa. Dia bergegas dan ditampar kembali. Iya, dia sangat sombong tadi. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seperti ayam jantan yang bangga. Sekarang, wajahnya ditampar. Tamparan yang nyata. Aku merasa kasihan padanya. Sebenarnya, rasa sakit di wajahnya sekunder. Dia ditampar di depan wanita yang disukainya. Orang harus tahu bahwa Yun Fei Yang adalah orang yang paling menghargai wajahnya. Dia mungkin merasa lebih buruk daripada kematian sekarang. Yun Fei Yang juga terpana oleh tamparan Kincuan. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya seolah ingin memastikan apakah dia yang ditampar. Dia benar-benar ditampar. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Kincuan bertepuk tangan seolah-olah tangannya ternoda oleh sesuatu yang kotor. Ayo pergi ke tempat lain. Kincuan tersenyum. Tantai Huangqing menganggup dan berjalan keluar dari pabrik anggur halaman selatan bersama Kincuan. Sebenarnya, mereka hampir selesai makan. Itu adalah waktu yang tepat untuk berjalan-jalan dan bersantai. Lagi pula, ada banyak hal untuk dibicarakan. Mereka juga bisa melihat gunung spiritual. Yun Fei Yang ini memiliki posisi tinggi di gerbang langit, kan? Kincuan bertanya. Ayahnya adalah wakil sekte gerbang surgawi, kata Tantai Huangqing. Pantas saja, sepertinya masalah ini belum selesai. Kincuan tersenyum. Kamu, kemanapun kamu pergi, kamu tidak bisa menghindari masalah. Tantai Huangqing tersenyum. Ya, Femme Fatale. Kincuan menggelengkan kepalanya. Berat, kamu berani berbicara denganku seperti ini. Apakah kamu yakin aku tidak akan memukulmu? Tantai Huangqing memelototinya. Matanya seperti langit berbintang dan bulan yang cerah. Mereka begitu cantik sehingga bisa membuat seseorang terengah-engah. Kincuan tanpa sadar memegang tangannya. Ini adalah inisiatif Kincuan. Tangannya sehalus giok dan ramping seperti giok putih. Kincuan tertegun. Ketika dia sadar kembali, dia melihat wajah Tantai Huangqing agak merah. Dia tidak bisa melepaskannya, tetapi dia juga tidak bisa melepaskannya. Anak nakal. Tantai Huangqing memegang tangan Kincuan dan berjalan ke depan. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Itu sangat indah. Bahkan Kincuan sedikit bingung saat dia ditahan olehnya. Wanita benar-benar bisa membalikkan dunia. Tantai Huangqing adalah orang terkenal di sini, dan ketenarannya luar biasa. Ada banyak orang yang tahu tentang Dewi Tantai. Sekarang dia menarik seorang pria, itu secara alami menarik banyak perhatian, kecemburuan, dan kecemburuan. Bahkan ada beberapa orang yang bersiap untuk mengalahkan Kincuan. Setelah berjalan beberapa saat, Tantai Huangqing melepaskan tangan Kincuan. Keduanya berjalan ke Gunung Spiritual Tengah. Ada tenda dan rumah kayu di mana-mana. Namun, mereka sangat teratur, seperti sebuah rumah. Ada jalan setapak yang lebar. Kelilingi mereka. Saat suara itu terdengar, sekelompok orang mengepung Kincuan dan Tantai Huangqing. Mereka bisa tahu dari suaranya. Yunfei Yang. Sebelum mereka pergi, Yunfei Yang sedikit pusing karena tamparan itu. Tamparan dari Kincuan itu tidak ringan. Ketika dia sadar kembali, dia segera memanggil anak buahnya dan mengejar mereka. Jika dia tidak membalas dendam, dia tidak akan bisa menerimanya. Dia harus membunuh Kincuan, atau setidaknya melumpuhkannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatinya. 1342. Kincuan menatap Yunfei Yang, yang wajahnya sangat jelek, dan tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menyaksikan Yunfei yang membawa sekelompok orang untuk mengelilinginya dan Tantai Huangqing. Ini adalah tempat berkumpulnya para pembudidaya, tidak hanya dari kota Nanyuan, tetapi juga dari kota-kota lain. Ada banyak vaksi di kota Nanyuan. Meski tidak sekuat Profound Gate, masih ada beberapa yang tidak lebih lemah dari Profound Gate. Secara alami, Yunfei yang punya banyak teman, tapi dia juga punya banyak musuh. Bukankah ini Tuan Muda Yun? Dia ditampar di wajahnya. Siapa yang melakukannya? Bagus sekali. Aku ingin berteman dengannya. Seorang pria muda yang kokoh berjalan sambil tersenyum. Lian Cheng, ini bukan urusanmu. Jangan mencari masalah sendiri. Yunfei yang menatap dingin pada pria bernama Lian Cheng. Lian Cheng bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan Yunfei Yang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, cari masalah. Hah? Kamu? Kamu pikir kamu siapa? Aku akan berdiri dan bertarung dengan saudara ini. Apa yang dapat Anda lakukan? Kincuan tersenyum sambil menatap Lian Cheng. Pria ini tidak terlalu tampan, tapi dia juga tidak jelek. Dia tampak ceroboh, tetapi Kincuan dapat melihat bahwa orang ini tidak baik sama sekali. Dia berbeda dari Yunfei Yang. Yunfei Yang tampak bermartabat di permukaan, tapi dia adalah orang yang berbeda. Dia adalah sampah di dalam. Kaka, terima kasih. Aku akan melakukannya sendiri. Jika aku tidak bisa mengatasinya, aku akan memintamu untuk membantuku. Kincuan tersenyum dan berkata kepada Lian Cheng. Lian Cheng menganggup dan tersenyum, Baiklah, kalau begitu aku akan bersorak untukmu. Akan lebih baik jika kamu bisa menamparku dari sisi lain. Akan lebih menyenangkan melihat mereka menamparmu. Kincuan, kamu berani menamparku. Aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Yunfei Yang mengertakkan gigi dan menatap Kincuan. Apakah ada yang mengatakan bahwa kamu seperti anjing gila? Ada begitu banyak orang di sini. Mengapa anda harus menggigit saya? Kincuan tidak mengerti. Pu-pu. Banyak orang tertawa. Ini analogi yang bagus. Karakteristik terbesar Yunfei Yang adalah dia suka menggigit orang. Tentu saja, orang ini harus membuatnya tidak bahagia. Misalnya, Kincuan dekat dengan Tantai Huang Ching, dan ini membuatnya tidak bahagia. Pergi. Patahkan anggota tubuhnya, kata Yunfei Yang sambil mencibir. Kaka senior Yun, jika kamu terus membuat masalah, aku harus mengambil tindakan, kata Tantai Huang Ching acuh tak acuh. Saudari junior, apakah anda akan membantu orang luar berurusan dengan saya? Yunfei Yang berkata dengan menyakitkan. Orang luar, siapa orang luar? Dia adalah kerabat saya, kata Tantai Huang Ching sambil tersenyum. Banyak orang di sekitar memandangi Kincuan dan yang lainnya sambil tersenyum. Sudut mulut Yunfei Yang berkedut. Satu bermarga Kin, dan yang lainnya bermarga Tantai. Keduanya bahkan bisa berpegangan tangan. Mungkinkah sosok seperti peri ini benar-benar memiliki seorang pria? Saudari junior, kamu juga melihatnya. Dia memukulku. Apakah kamu ingin aku melepaskan masalah ini? Yunfei Yang memandang Tantai Huang Ching. Kamu tidak hanya gagal memukuli seseorang, tetapi kamu malah dipukuli. Siapa yang bisa kamu salahkan? Kata Tantai Huang Ching sambil menatap Yunfei Yang. Yunfei Yang juga membenci Tantai Huang Ching saat ini. Adik perempuan, aku sangat menyukaimu. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Yunfei Yang berkata dengan marah sambil menatap Tantai Huang Ching. Kakak senior Yun, aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak menyukaimu. Tidak sekarang, tidak di masa depan. Jika kamu bersikeras seperti ini, kita bahkan tidak akan bisa menjadi kakak dan adik lagi. Tantai Huang Ching berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, bagus. Sangat bagus. Karena itu masalahnya, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Patahkan anggota tubuhnya. Hajar siapa saja yang berani menghentikanmu. Yunfei Yang tertawa karena amarah yang ekstrim. Uhuk, uhuk, hentikan. Tidakkah menurutmu mengatakan kata-kata itu sangat mengesankan. Kincuan menatap Yunfei Yang. Yunfei Yang tertegun. Dia memandang Kincuan dengan ekspresi bingung. Apakah ayahmu adalah wakil sekte dari sekte surgawi? Hanya karena ayahmu adalah wakil master sekte, kamu bisa begitu sombong. Bukankah ayahmu mengatakan bahwa kamu mempermalukannya? Jika aku ayahmu, aku pasti akan memukulmu sampai mati. Apakah anda tahu bahwa anda sangat bodoh? Ya, sangat, sangat bodoh. Kincuan berkata dengan pasti. Orang-orang di sekitarnya sangat hidup. Beberapa orang bahkan mengikuti dan menyebut Yunfei Yang idiot. Orang-orang Yunfei Yang menyerang Kincuan dan Tantai Huangqing. Kincuan mencibir dan bergegas ke depan. Apa itu tiranosaurus berbentuk manusia? Apa itu harimau dalam kawanan domba? Kincuan sekarang mendemonstrasikan apa itu tiranosaurus berbentuk manusia. Bang, retakan, retakan. Suara tulang patah terdengar. Karena pihak lain ingin mematahkan anggota tubuhnya, Kincuan tidak akan sopan. Oleh karena itu, setiap kali Kincuan menyentuh sesuatu, suara patah tulang bisa terdengar. Mata Yunfei Yang berkilat kaget. Pada saat ini, Kincuan tiba-tiba berlari ke arahnya. Kincuan, kamu berani, teriak Yunfei Yang. Kincuan berhenti dan berkata, Katakan padaku, mengapa aku tidak berani? Jika kamu tidak bisa memberitahuku, aku akan mematahkan salah satu lenganmu. Ayahku adalah wakil master sekte dari sekte mendalam. Retakan. Kincuan mematahkan tulang di salah satu lengannya. Ini tidak akan berhasil. Kita akan membicarakannya nanti, kata Kincuan dengan tenang. Pada saat ini, Kincuan seperti iblis bagi Yunfei Yang. Alasan mengapa Yunfei Yang memiliki posisi yang baik di sekte keajaiban surgawi tidak dapat dipisahkan dari latar belakangnya. Bagaimanapun, ayahnya adalah wakil pemimpin sekte. Ah, ini tidak akan berhasil. Ini tidak akan berhasil. Yunfei Yang tercengang. Ini adalah dukungan terbesarnya. Jika ini tidak cukup, lalu apalagi yang bisa dia katakan? Rasa sakit di lengannya menyebabkan wajahnya dipenuhi keringat. Rasa sakit dan shock. Jika kamu tidak bisa memberitahuku, aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu, kata Kincuan dengan tenang. Berhenti. Mengikuti suara yang jelas, sekelompok orang berjalan dari tengah gunung roh. Ah, ini Yunfei. Ini adalah kebanggaan sebenarnya dari keluarga Yun. Ya, dikatakan bahwa dia adalah pakar teratas dari generasi muda di sekte mendalam. Dia adalah salah satu dari tiga eksistensi teratas. Yunfei ini adalah saudara laki-laki Yunfei Yang. Menurutmu apa yang akan terjadi hari ini? Tonton, itu pasti akan menyenangkan. Titik. Kincuan menoleh dan melihat sekitar sepuluh pemuda berjalan kembali. Mereka tampak sedikit lelah bepergian, tetapi mereka penuh energi. Selain itu, semuanya tampan dan memiliki bakat yang luar biasa. Mereka pasti bisa dianggap naga di antara manusia. Terutama pria yang memimpin. Dia terlihat sangat mirip dengan Yunfei Yang, setidaknya 30% mirip. Namun, mata pria ini terlihat tegas, dingin, dan sombong. Saudaraku, selamatkan aku, selamatkan aku. Yunfei Yang berteriak minta tolong. Dia tidak lagi setenang sebelumnya. Dia yakin Kincuan pasti akan mematahkan anggota tubuhnya. Memikirkannya saja membuatnya takut. Sekarang dia melihat saudaranya, dia merasa telah diselamatkan. Sejak kecil, kakaknya selalu melindunginya. Yunfei menatap Yunfei Yang. Jejak kekecewaan melintas di matanya. Namun, dia masih sedikit marah. Bagaimanapun, ini adalah saudaranya, anggota keluarga Yun. Bocah ini bahkan berani memukuli anggota keluarga Yun. Ini membuatnya sangat marah. Siapa kamu? Yunfei mengerutkan kening dan menatap Kincuan. Matanya dipenuhi dengan jijik. Seolah-olah dia berdiri di posisi yang tinggi. Penampilan angkuhnya persis sama dengan Yunfei Yang. Kincuan memandang Yunfei dan tersenyum. Dia memandang Tantai Huangqing dan berkata, Apakah semua orang di keluarga Yun seperti ini? Tantai Huangqing menatap Kincuan dengan tajam, tapi masih menganggupkan kepalanya. 1343 Mata Yunfei berkilat marah saat dia melihat ke arah Kincuan dan Tantai Huangqing, menghina Klan Yun, beraninya kamu. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang Klan Yun. Dia memandang pria sombong itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Jika kamu bisa menyelesaikannya dengan kepalan tanganmu, maka jangan gunakan mulutmu. Ketika kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya tertawa. Mereka semua adalah kultifator, kata-kata ini sangat bagus. Jika Anda bisa menyelesaikannya dengan kepalan tangan Anda, maka jangan gunakan mulut Anda. Kurang ajar, sombong, ekspresi Yunfei sangat jelek. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Bahkan para tetua baik padanya, dan tidak ada yang pernah memarahinya. Dia adalah panutan generasi muda, panutan generasi muda. Ketampanan, latar belakang yang baik, kuat, berbudaya, sangat disukai. Kincuan memutar matanya dan memilih untuk mengabaikan kata-kata Yunfei. Junior Tantai, Yunfei tidak menyerang secara membabi buta. Dia memandang Tantai Huangqing. Di Sekte Surgawi, posisi Tantai Huangqing sangat tinggi. Meskipun Dewi Tantai ini hanya seorang murid utama, posisinya mirip dengan para tetua dari Sekte Surgawi. Secara alami, potensinya lebih tinggi daripada para tetua. Tidak hanya ada satu murid utama. Patriark masa depan biasanya akan menjadi salah satu murid utama ini. Yunfei adalah murid utama. Setidaknya ada sembilan murid utama di Sekte Surgawi. Ada juga beberapa yang bisa menggantikan ketua murid kapan saja. Misalnya, jika ketua murid tiba-tiba meninggal, atau terjadi kecelakaan, atau ada calon yang lebih baik. Oleh karena itu, posisi kepala murid sangat tinggi. Namun, bukan berarti tidak akan berubah setelah menjadi murid utama. Generasi muda dari Sekte Surgawi secara alami memperhatikan posisi murid utama dan mereka yang bisa menggantikan murid utama. Ini karena kepala murid atau kuasi kepala murid akan menikmati lebih banyak sumber daya daripada yang lain. Ini adalah keuntungan besar. Oleh karena itu, jika murid utama mau bekerja keras, akan sangat sulit bagi orang lain untuk menggantikannya. Tantai Huangqing memandang Yunfei dan berkata dengan acuh-ta'acuh, masalah ini berakhir di sini. Aku tidak akan mengejarnya. Tantai Huangqing adalah murid utama di sini, tetapi dia tidak memiliki latar belakang keluarga. Namun, kepala istana dari istana cabang tempat dia berada sangat memperhatikannya. Kakaknya adalah seorang playboy hedonistik, dan pihak lain bisa mengabaikannya. Namun, jika mereka benar-benar menimbulkan masalah, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Wanita ini sedang diawasi oleh banyak orang, dan jika dia mempersulitnya, dia pasti akan menimbulkan ketidakpuasan orang lain. Adapun bocah ini, dia akan menyelesaikan masalah dengannya di masa depan. Selain itu, tidak mungkin orang lain membiarkan bocah ini bersenang-senang. Bagaimana bisa begitu mudah baginya untuk memenangkan hati seorang wanita cantik, terutama Tantai Huangqing? Baiklah, Yunfei menganggup dan pergi bersama anak buahnya. Saudaraku, kamu harus membalaskan dendamku, kata Yunfei yang, merasa bersalah. Diam, teriak Yunfei. Yunfei yang menggigil dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Tantai Huangqing memandang kincuan dan berkata, mari kita tidak pergi ke gunung spiritual tengah untuk saat ini. Aku akan memberimu identitas untuk saat ini. Ayo pergi dan bergabung dengan sekte mendalam. Jika tidak, itu akan sangat menyusahkan nantinya. Berjuang setelah bergabung dengan sekte mendalam akan dianggap sebagai perselisihan internal. Kincuan dan Tantai Huangqing bergegas kembali ke gerbang mendalam. Namun, masalah kelompok kincuan, Yunfei, Yunfei yang, dan Tantai Huangqing dengan cepat menyebar. Untuk sesaat, banyak orang yang menebak identitas dan latar belakang kincuan. Pada saat yang sama, masalah Yunfei yang dipukuli juga menyebar. Serta hubungan intim antara kincuan dan Tantai Huangqing. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi gelisah dan merasa gelisah. Dulu, Tantai Huangqing, Dewi Tantai, membuat orang tidak berani mendekatinya. Beberapa orang bahkan merasa bahwa dia tidak memiliki perasaan cinta yang normal antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi, tidak ada yang mengejar Tantai Huangqing dengan profil tinggi. Namun, setelah tiba-tiba mendengar tentang hubungan antara kincuan dan Tantai Huangqing, banyak orang menyesalinya hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Orang harus tahu bahwa kesan pertama adalah yang terkuat. Jika Tantai Huangqing benar-benar jatuh cinta pada pria itu, akan sulit bagi orang lain untuk merenggutnya. Gerbang mendalam di sini secara alami jauh lebih besar dan lebih kuat daripada gerbang mendalam yang telah diikuti Chen Fan di masa lalu. Namun, gerbang mendalam di dunia adalah sebuah keluarga, seperti Sekte Iblis dan Istana Dewa. Tampaknya ada beberapa rahasia yang tersembunyi di sini. Mungkinkah yang disebut kam, selain Istana Dewa, Sekte Iblis, dan gerbang mendalam, apakah ada keberadaan lain? Kincuan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal-hal ini. Dia berjalan melewati gerbang mendalam yang besar. Ada 10 gerbang mendalam di sini, logam, kayu, air, api, tanah, formasi, jimat, dan obat-obatan. Dua yang terakhir adalah gerbang jenius dan gerbang tulang punggung. Tidak perlu menyebutkan Sekte Logam, kayu, air, api, dan bumi. Mereka dibagi menurut 5 elemen. Formasi, jimat, dan pengobatan semuanya adalah Sekte Kecil. Meskipun itu Sekte Kecil, statusnya tinggi. Tantai Huangqing adalah murid utama gerbang jimat. Adapun gerbang jenius, seperti namanya, tidak hanya memiliki kultifasi tertinggi, tetapi juga bakat terbaik. Gerbang Bekbone tidak melihat bakat atau bakat. Sebaliknya, itu melihat kekuatan dan pengalaman. Atau, melihat aspek tertentu yang bisa memikul tanggung jawab besar. Orang-orang di gerbang tulang punggung bertanggung jawab atas bisnis, sumber daya, atau komunikasi eksternal tertentu di Sekte Besar. Sebuah Sekte Besar pasti harus memiliki pembagian kerja yang jelas agar dapat berjalan dengan lancar. Kincuan dan Tantai Huangqing pergi ke gerbang jimat. Master gerbang adalah seorang lelaki tua, seorang lelaki tua yang baik hati. Dia cukup kurus, tapi dia memberikan perasaan abadi. Dia mengenakan jubah polos, memiliki janggut putih, dan rambut putih. Pria tua, hubungan antara Tantai Huangqing dan guru gerbang bukanlah hubungan antara guru dan murid, tetapi lebih dari itu. Las, dia yang memukuli anak dari klan Yun, kan? Pria tua itu tersenyum. Ya, Tantai Huangqing berkata dengan malu. Hei, nak, kamu bahkan tidak memberitahuku bahwa kamu punya pacar. Bagus, 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 anak muda yang baik. Saat lelaki tua itu berbicara, dia memandang Kincuan. Mata lelaki tua itu cerah. Meskipun dia terlihat biasa saja, Kincuan memiliki perasaan bahwa dia sedang diawasi. Orang tua, dia bukan pacarku, kata Tantai Huangqing dengan suasana hati yang buruk. Begitukah, kamu tidak menyukainya. Mata lelaki tua ini sangat akurat. Baiklah, baiklah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Anak muda, perlakukan gadis itu dengan baik. Pria tua itu tampak sangat bahagia. Halo Pak tua, nama saya Kincuan. Ini pertemuan pertama kita, jadi saya tidak punya sesuatu yang baik untuk diberikan. Ini untukmu. Lihat apakah itu sesuai dengan seleramu. Kincuan memberikan sebotol anggur prem kepada lelaki tua itu. Orang tua itu dengan senang hati mengambilnya dan sedikit menggerakkan hidungnya. Eh, kemudian, dia mengulurkan tangan dan membuka segelnya. Seketika, aroma harum memenuhi udara. Mata lelaki tua itu berbinar. Dia segera menyesap dari toples. Setelah beberapa lama, dia kembali sadar dan dengan enggan menutup toples. Anggur yang baik, anggur yang baik. Nektar berhiaskan berlian tidak lebih dari ini. Barang bagus, terlalu berharga. Tapi lelaki tua ini benar-benar tidak tega mengembalikannya kepadamu. Bagus kalau kamu menyukainya. Aku punya banyak di sini. Semuanya diseduh olehku. Kamu bisa minum sebanyak yang kamu mau. Kincuan tersenyum dan memberikan Sumeru Master Seat kepada lelaki tua itu. 1344. Oh, katakan padaku, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Pria tua itu memandang Kincuan dengan main-main. Kincuan tersenyum, orang tua, saya ingin bergabung dengan Sekte Jimat. Awalnya, Kincuan ragu-ragu untuk bergabung dengan Sekte Mana, tetapi setelah melihat lelaki tua itu, dia memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Jimat tanpa ragu-ragu. Kincuan memiliki mata dewa emas, jadi dia bisa melihat bahwa lelaki tua ini tidak biasa. Dengan adanya pria tua ini, dia pasti akan aman di dunia roh tengah. Ini adalah intuisi Kincuan, jadi dia secara alami ingin memiliki hubungan yang baik dengan lelaki tua ini. Terlebih lagi, lelaki tua itu sangat baik pada Tante Huang Ching, dan di mata lelaki tua itu, dia dan Tante Huang Ching adalah pasangan. Ini bagus, hubungan mereka menjadi lebih dekat, dan akan lebih mudah bergaul. Pria tua itu memandang Kincuan dan tersenyum. Dia tidak memiliki mata dewa emas, tetapi mata lelaki tua itu tidak biasa. Sebelumnya, dia dapat melihat bahwa Kincuan tidak biasa, jadi tidak perlu membicarakannya sekarang. Dia memandang Kincuan dan tersenyum, jika hanya ini, maka tentu saja tidak masalah. Saya pikir itu terkait dengan gadis kecil itu. Pria tua, Tante Huang Ching tersenyum. Baiklah, aku setuju. Karena kamu adalah gadis kecil itu, maka itu mudah. Tidak banyak orang di Sekte Jimat, jadi biarkan gadis kecil itu mengajakmu berkeliling. Nanti, semua orang akan makan bersama. Pria tua itu tersenyum. Baiklah, terima kasih banyak, Pak Tua. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Baiklah, sama-sama, perlakukan ini sebagai rumahmu sendiri. Ayo, ayo. Orang tua itu melambaikan tangannya, dia sangat senang. Kincuan tersenyum. Ini bagus, dia akhirnya bisa mengandalkan pohon besar untuk menikmati keteduhan. Di masa depan, bahkan jika sesuatu terjadi, akan ada seseorang yang mendukungnya. Tantai Huangqing tersenyum dan memandang Kincuan, apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa, Kincuan tersenyum. Huh, kamu menjadi semakin tidak jujur. Kamu menjadi semakin licik, kata Tantai Huangqing sambil berjalan, dia tersenyum dan menatap Kincuan. Saudari King, ada berapa orang di Sekte Talismen ini? Kincuan bertanya. Sekte Jimat memiliki jumlah orang paling sedikit di Sekte Mendalam. Termasuk lelaki tua dan beberapa tetua, hanya ada 20 orang, dan kamu termasuk. Itu dia, Kincuan tertegun. Bagaimanapun, ini adalah Sekte Suan Mendunia Roh Tengah, salah satu dari 10 divisi. Mereka hanya memiliki 20 orang dan dia termasuk. Jimat selalu sangat pemilih dan rumit. Tidak banyak orang yang mau mempelajarinya, dan bahkan lebih sedikit orang yang bisa mempelajarinya. Tantai Huangqing menghela nafas. Kincuan secara alami mengerti bahwa itu karena dia memiliki mata dewa emas dan kemampuan lain sehingga dia bisa melangkah jauh di bidang jimat. Tubuh tiran yang luar biasa memungkinkannya untuk membuat jimat yang sangat kuat. Ini juga kartu truf terbesarnya. Kakak senior. Kakak senior. Ketika mereka tiba di aula besar, hanya ada selusin orang di sini. Semuanya laki-laki, dan ketika mereka melihat Tantai Huangqing, mereka semua menyapanya sebagai kakak senior. 10 orang ini semuanya terlihat relatif muda. Tantai Huangqing memperkenalkan mereka pada Kincuan. Selain lelaki tua itu, ada beberapa lelaki tua dan lelaki parubaya. Hanya ada 13 murid muda, dan Kincuan termasuk. Dengan lebih sedikit orang, Kincuan sebenarnya sangat bahagia. Tidak ada kekacauan, tidak ada perselisihan, dan mereka dapat bersatu melawan musuh dari luar. Dengan lebih sedikit orang, hubungan pada umumnya akan lebih baik. Ketika mereka melihat Kincuan, mereka tercengang. Tapi dengan sangat cepat, seseorang mengenali Kincuan dan berkata sambil tersenyum, ini pasti saudara yang memukuli Yunfei Yang. Nama saya Kincuan, salam saudara, salam semuanya. Kincuan tersenyum dan menyapa semua orang. Haha, namaku Xinzun Sen, gendut ini Li Xi, kamu bisa memanggilnya gendut, pria kurus ini Zhang Yun, kamu bisa memanggilnya tiang bambu, ini yang tertua di antara kita, namanya Pan Feng. Orang bernama Xinzun Sen ini memiliki kepribadian yang ceria, dan dengan sangat cepat memperkenalkan Kincuan kepada semua orang. Sebagian besar orang sangat antusias terhadap Kincuan, tetapi ada dua orang yang bersikap dingin. Mereka tampaknya memiliki permusuhan, dan samar-samar orang dapat melihat bahwa pandangan mereka ke arah Tante Huangqing sedikit berapi-api. Kincuan juga mengingat nama kedua orang ini, Lu Guang dan Bai Sou. Mereka juga dua orang paling tampan di grup ini, dan bakat mereka seharusnya cukup bagus. Kincuan, kan, selamat datang di sekte talismen, aku ingin tahu bagaimana kemampuan jimatmu. Lu Guang tersenyum dan menatap Kincuan. Kincuan tersenyum, masih oke. Lu Guang sedikit mengernyit, apa maksudmu dengan masih baik-baik saja? Tidak bisa baik-baik saja, tidak bisa baik-baik saja. Apa maksudmu dengan masih baik-baik saja? Ini meminta masalah. Xinzun Sen dengan cepat berkata, Lu Guang, apa yang kamu lakukan? Kakak Kin, Lu Guang suka berdebat, jangan turunkan dirimu ke levelnya. Xinzun Sen, apa maksudmu tidak menurunkan dirimu ke levelku? Sekte jimat kami tidak memiliki banyak orang, tetapi siapa di antara kami yang bukan elit? Kami tidak ingin sampah di sini. Kincuan, bagaimana, apakah Anda berani bersaing dengan saya dalam keterampilan jimat? Lu Guang mencibir ke Kincuan, lalu menatap Tantai Huangqing. Tantai Huangqing sangat tenang, dan dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah Lu Guang. Pada siang hari, lelaki tua itu ingin semua orang makan siang bersama. Tantai Huangqing tersenyum dan berkata kepada semua orang. En, saudara Kincuan baru saja tiba, mari kita rayakan dan sambut dia. Xinzun Sen tersenyum dan berkata. Kincuan tersenyum, menyapa semua orang, dan bersiap untuk pergi. Adapun provokasi Lu Guang, dia benar-benar tidak merasakan apa-apa. Kincuan, apakah kamu akan pergi begitu saja? Suara Lu Guang terdengar, dan provokasi dalam nada suaranya sangat jelas. Lu Guang, apa yang kamu lakukan? Xinzun Sen mengerutkan kening. Xinzun Sen, jangan khawatir tentang itu. Aku hanya berdebat dengan Kincuan dalam keterampilan jimat. Apakah kamu perlu seperti ini? Semua orang telah bertanding sebelumnya, dan Kincuan baru saja tiba. Saya ingin melihat bagaimana keterampilan jimatnya. Lu Guang tersenyum dan berkata. Di antara para pemuda dari sekte jimat, keterampilan jimat Lu Guang adalah yang terbaik selain Tantai Huangqing. Kincuan tersenyum dan memandang Xinzun Sen dan berkata, saudaraku, tidak apa-apa. Aku akan bermain dengannya. Melihat Kincuan setuju, Lu Guang tersenyum dan memandang Kincuan dan berkata, mengapa kita tidak menambahkan beberapa taruhan untuk menghidupkan suasana. Kincuan memandang Lu Guang dan mengangguk, taruhan apa yang kamu inginkan? Ada tempat berbahaya di Middle Spiritual Mountain yang disebut Broken Soul Stream. Bagaimana dengan ini? Siapapun yang kalah akan menghabiskan hari di sana. Ini sangat berbahaya, dan kita semua laki-laki. Tapi jika kamu takut, kamu bisa berubah menjadi seseorang kalau tidak. Lu Guang tersenyum dan berkata, menuju. Kincuan memandang Lu Guang. Kincuan tampaknya sedikit mengerti. Itu pasti karena Tantai Huang Ching. Lu Guang ingin membunuhnya. Lu Guang, apakah kamu gila? Xinzun Sen terkejut. Aku berkata, kita semua laki-laki. Tapi jika kamu takut, kamu bisa berubah menjadi orang lain. Selama Kincuan mengakui bahwa dia takut, kamu bisa berubah menjadi orang lain. Lu Guang berkata dengan murah hati. Lu Guang, karena dia tidak berani bermain, lupakan saja. Bai Sou tersenyum dan berkata, Kincuan tersenyum? Karena kamu telah menghabiskan begitu banyak usaha. Jika aku tidak setuju, aku akan menjadi selimut basah. Aku setuju. Kakak Kin, Xinzun Sen memandang Kincuan dengan cemas. Kakak, tidak apa-apa. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. Lu Guang juga berjalan mendekat. 1345. Masih ada dua jam sebelum makan. Bagaimana dengan ini? Dalam dua jam, masing-masing dari kita akan mengukir jimat. Siapa jimat yang lebih kuat akan menjadi pemenangnya? Bagaimana menurutmu? Kata Lu Guang. Baiklah. Kincuan setuju. Yang lain juga tidak mengatakan apa-apa. Tantai Huang Qing tidak berbicara. Lu Guang dan Kincuan benar-benar mengejar kematian dengan bersaing dalam jimat. Xinzhen melihat bahwa Tantai Huang Qing tidak berbicara, jadi dia juga tidak berbicara. Faktanya, Lu Guang dan Bai Sou tidak terlalu populer di kalangan murid, tetapi kebanyakan orang tidak mau repot-repot menurunkan diri ke level mereka. Namun, keduanya memang memiliki bakat dalam mengukir jimat. Selain Tantai Huang Qing, mereka adalah yang terbaik di antara generasi muda dalam menulis jimat. Keduanya sangat populer di seluruh sekte mendalam. Orang-orang dari cabang lain juga perlu mengukir jimat di senjata atau baju sirah mereka. Pada dasarnya, membiarkan keduanya melakukannya adalah yang terbaik. Sekte jenius dan sekte tengah juga memiliki orang-orang dengan jimat yang kuat, tetapi generasi muda hanya bisa datang ke gerbang jimat untuk mencarinya. Lagi pula, untuk seluruh sekte mendalam, ada terlalu banyak orang. Bukankah terlalu sibuk untuk mengukir jimat? Karena itu, Lu Guang dan Bai Sou lambat laun menjadi sombong dan berpuas diri. Keduanya mulai mengukir jimat. Kincuan dengan santai mengeluarkan sepotong batu giok dan kemudian mengeluarkan pisau pahat. Dia langsung memotong dari awal sampai akhir. Tangannya seperti awan yang mengambang dan air yang mengalir, memberi orang dampak visual yang kuat. Dalam sekejap, hanya dalam waktu singkat, Kincuan menyingkirkan pisau pahatnya, dan pola harimau putih yang hidup dan hidup muncul di batu giok. Kincuan meletakkan gioknya. Selesai. Selesai. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka benar-benar tidak percaya. Bukankah itu terlalu cepat? Mengukir jimat membutuhkan banyak usaha dan kekuatan spiritual. Meski dikatakan selesai sekaligus, masih butuh waktu lama. Ini juga alasan mengapa jimat yang rumit sangat sulit diukir. Semakin kuat jimatnya, semakin rendah tingkat keberhasilannya. Eleve Guang masih memahat, tetapi dia tahu bahwa Kincuan dilakukan melalui suara orang-orang di sekitarnya. Bukan saja dia tidak marah, tapi dia juga tertawa bahagia. Jika dia bisa mengukir jimat dengan begitu cepat, dia akan bisa mengukir jimat untuk sekte besar sendirian. Betapa bodohnya, setelah aku mengalahkanmu, kamu akan dengan patuh pergi ke Broken Soul Stream. Akan lebih baik jika Anda mati di sana. Lalu, saya akan bisa mengejar Tantai Huangqing. Pikiran ini hanya bertahan sesaat sebelum dia buru-buru menariknya kembali. Lagi pula, dia saat ini sedang mengukir jimat, dan dia tidak boleh membuat kesalahan. Kalau tidak, jika dia gagal, dia harus pergi ke Broken Soul Stream. Memikirkannya saja membuatnya takut. Tidak pasti dia akan mati di sana, tetapi tinggal di sana selama sehari pasti akan sangat berbahaya. Mungkin kecepatan Kincuan terlalu cepat, jadi Elefe Guang merasa bisa menang hanya dengan ukiran sederhana. Setelah setengah jam, Elefe Guang juga selesai mengukir jimat pedang kecil yang halus. Itu memancarkan aura yang tajam. Lu Guang melihat jimat yang telah diukirnya dan menunjukkan senyum bahagia. Dia puas, sangat puas. Jimatnya sudah mencapai ranah level 8. Satu langkah lagi dan itu akan menjadi level 9. Kemampuan ini sangat kuat. Bagaimanapun, dia masih seorang pemuda. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan. Kami bersaing dalam kualitas jimat, bukan kecepatan. Dia berbicara dengan cara yang sangat bermartabat, dengan wajah berhotbah. Itu semacam kebanggaan, semacam keunggulan. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Kincuan mengerutkan kening. Dia benar-benar jijik. Hanya dengan melihat wajah Elefe Guang membuatnya merasa jijik. Kamu, kamu, sangat baik. Kuharap kamu masih bisa begitu keras kepala nanti. Kuharap kamu masih bisa begitu keras kepala di Broken Soul Stream. Kulit Elefe Guang sangat jelek. Siapa yang harus kita minta untuk menghakimi? Bagaimana kalau kita mengundang Penatua Sun? Kata Elefe Guang. Tidak perlu. Kamu dapat mengambil milikku dan melihatnya. Siapapun yang kamu katakan menang, menang. Kincuan meletakkan jimat gioknya di atas meja batu yang sehalus cermin di depannya. Elefe Guang tercengang, tapi dia masih mengerutkan kening dan mengambil jimat giok Kincuan. Setelah itu, dia benar-benar tercengang. Apa yang salah? Elefe Guang, katakan sesuatu. Xin Huan Shen bertanya dengan ragu. Nyatanya, tidak ada yang pernah melihat jimat Kincuan sebelumnya. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa itu tidak lebih baik. Mereka khawatir wajah Kincuan tidak akan terlihat bagus, jadi mereka tidak melihatnya. Saat ini, mereka melihat ekspresi wajah Elefe Guang. Mungkinkah itu lebih baik dari ukiran Elefe Guang? Elefe Guang meletakkan jimat giok di tangannya. Dia seperti terong beku. Sebelumnya, dia memamerkan kehebatannya. Sebelumnya, pihak lain tidak menurunkan dirinya ke level yang sama dengannya. Tapi sekarang, dia menginjak hidung orang lain. Pada akhirnya, dia ditampar di wajahnya. Sungguh tamparan yang kejam. Aku tersesat. Ah. Yang lainnya maju dengan terkejut dan mengambil jimat Kincuan. Kemudian, mereka semua tercengang. Mereka tidak bisa mempercayainya. Dibandingkan dengan ekspresi Elefe Guang sebelumnya, itu bahkan lebih buruk. Kincuan, kamu adalah master jimat super. Bahkan jika itu adalah master sekte atau seluruh gerbang mistik, tidak ada yang bisa mengukir jimat yang lebih baik darimu. Perbedaan antara Elefe Guang dan Kincuan bukan hanya sedikit. Ini hanyalah perbedaan antara kunang-kunang dan matahari dan bulan. Dia kalah telak. Bukan masalah besar untuk kalah. Masalahnya adalah Elefe Guang memprovokasi dia. Sebelumnya, dia mencoba yang terbaik untuk menantang Kincuan. Dia takut Kincuan tidak akan setuju. Sekarang, keinginannya menjadi kenyataan. Itu benar. Tadi, dia mengatakan bahwa Kincuan keras kepala. Kuharap dia masih bisa begitu keras kepala di Broken Soul Stream. Sebenarnya, kalimat ini seharusnya diucapkan oleh Kincuan. Aku memikirkan apa yang Elefe Guang katakan tentang kualitas dan bukan kecepatan. Sekarang, aku benar-benar ingin tahu bagaimana perasaan Elefe Guang. Elefe Guang terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Tapi ada hal lain, dan itu adalah Broken Soul Stream. Ketika dia berpikir untuk pergi ke Broken Soul Stream, dia menggigil. Ada kemungkinan besar bahwa dia tidak akan bisa kembali. Ayo pergi. Semua orang makan bersama dan berkenalan satu sama lain. Orang tua itu mungkin sedang menunggu kita. Tantai Huang Ching tersenyum. Semua orang pergi ke tempat lelaki tua itu bersama. Elefe Guang berkepala dingin dan mengerutkan kening. Bahkan Bai Sou tidak berjalan bersamanya. Sekarang, siapapun yang melihatnya akan merasa sedikit kesal. Orang tua itu sangat senang ketika melihat sekelompok orang masuk. Orang-orang ini semua diajar olehnya. Terhadap lelaki tua itu, mereka menghormatinya dari lubuk hati mereka dan memperlakukannya seperti seorang penatua. Mereka memasak bersama dan melakukannya bersama. Kincuan awalnya bersiap untuk melakukannya, tetapi yang lain tidak membiarkannya. Ini aturannya. Para pendatang baru tidak harus melakukannya untuk pertama kali. Makanan ini sangat bahagia. Untuk pertama kalinya, Kincuan merasa seperti sebuah keluarga di sekte tersebut. Pria tua itu tidak pemarah dan sangat santai. Setelah makan, lelaki tua itu tersenyum. Kincuan, keterampilan jimatmu sangat bagus. Kincuan tertegun. Orang tua itu tahu begitu cepat. Gadis itu memberikannya padaku. Orang tua itu berkata sambil mengeluarkan jimat giyok. Kincuan mengerti. Dia tahu bahwa Tantai Huang Ching membantunya. Tidak apa-apa. Kincuan tersenyum. Aku mendengar tentang masalah antara kamu dan Elefe Guang. Biarkan dia meminta maaf padamu. Beri dia kesempatan. Orang tua itu memandang Kincuan dan berkata. Karena lelaki tua itu berbicara, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Kincuan tersenyum. Kamu bocah. Baiklah, kali ini aku akan membuat keputusan. Meskipun kamu tidak harus pergi ke Broken Soul Stream, kamu bisa memikirkannya di balik pintu tertutup selama sebulan. Kata orang tua itu. Terima kasih Pak Tua. Terima kasih Pak Tua. Minta maaf pada Kincuan. Pria tua itu berkata dengan serius. 1346. Adapun tatapan Luguang, Kincuan secara alami tidak melihatnya. Bahkan jika dia melihatnya, dia tidak akan mengingatnya. Orang ini tidak dapat memengaruhi Kincuan. Setelah makan, semua orang pergi satu demi satu. Orang tua itu meminta Kincuan untuk tetap tinggal. Tantai Huangqing juga tetap tinggal, sementara Luguang dikurung. Tantai Huangqing pergi menyeduh sepoci teh dan menuangkannya untuk lelaki tua dan Kincuan. Kincuan, aku tidak bisa membantumu dengan jimat lagi. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, Orang tua, sebenarnya, jimat hanyalah hobi saya. Fokus utama saya masih berkultivasi. Bagus, gerbang mendalam, airnya sangat dalam. Karena kamu telah datang ke gerbang jimat, panggil aku orang tua. Kantung tulang tua ini akan membuka jalan untukmu. Pria tua itu berkata dengan lembut. Kincuan bersyukur di dalam hatinya. Dia mengangguk tetapi tidak mengucapkan terima kasih. Beberapa hal, hanya mengucapkan terima kasih tidak akan cukup. Kincuan dan Tantai Huangqing berjalan-jalan. Kamu harus berhati-hati terhadap Luguang. Dia adalah orang yang pendendam. Tantai Huangqing mengingatkan. Dia tidak perlu ditakuti. Orang tua memiliki mata yang bagus. Nyatanya, orang tua ingin menggunakan saya untuk melatih Luguang. Lagipula, orang ini masih memiliki harapan untuk menjadi master jimat. Kincuan benar-benar melihat niat lelaki tua itu. Itu bagus. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk melihat gerbang mendalam kita. Tantai Huangqing tersenyum dan memimpin jalan. Sosoknya yang anggun dan elegan benar-benar cantik dan enak dipandang. Melihatnya, tenggorokan Kincuan agak kering. Bahunya seperti pisau, pinggangnya tipis, dan lekup pinggangnya, bokong yang lembut dan indah itu. Tantai Huangqing berbalik dan melihat tatapan Kincuan. Dia tersipu. Kincuan masih berjalan dan tiba-tiba menabrak Tantai Huangqing. Itu adalah perasaan lembut dan aroma ringan. Kincuan kembali sadar dan tersenyum malu. Wajahnya memerah. Uhuk-uhuk. Tantai Huangqing memelototi Kincuan dengan kesal, cabul. Keubahkan tersipu. Tantai Huangqing mengulurkan tangannya dan mencubit wajah Kincuan seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menarik. Kincuan memindahkan tangannya dan memegangnya sendiri. Tangan kecil yang lembut itu membuat Kincuan tenang. Tantai Huangqing berjuang untuk beberapa saat sebelum Kincuan dengan enggan melepaskannya. Tempat seperti apa Broken Soul Stream itu? Kincuan memikirkan Broken Soul Stream yang disebutkan Luguang dan mengubah topik pembicaraan. Tantai Huangqing tertegun. Dia memandang Kincuan dan berkata, itu adalah tempat khusus di Gunung Spiritual Tengah. Sangat berbahaya. Jangan penasaran dan jangan pergi ke sana. Seberapa berbahaya? Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya benar-benar penasaran. Kincuan menatap wanita cantik ini. Aliran jiwa rusak harus terhubung ke klan bawah tanah, yang merupakan klan mati hidup. Aliran jiwa rusak adalah halaman belakang mereka. Benar, aliran jiwa rusak sebenarnya cukup besar. Luguang ini benar-benar kejam. Jika seorang seniman bela diri biasa pergi ke sana, itu akan sangat berbahaya. Dalam sehari, jika mereka tidak bertemu dengan klan orang mati hidup, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika mereka melakukannya, itu pasti akan sangat berbahaya. Mengetahui hal ini, Kincuan benar-benar tidak ingin pergi ke Broken Soul Stream. Namun, Kincuan dengan cepat memikirkan suatu hal. Mengapa klan mati hidup ingin menempati aliran jiwa yang patah? Apa bagusnya aliran jiwa patah yang menarik klan mati hidup? Kincuan memandang Tante Huangqing dan bertanya. Tante Huangqing berpikir sejenak dan berkata, ada tempat dengan yin ekstrim di aliran jiwa patah, tanah bahaya sembilan yin. Itu adalah tempat suci untuk klan mati hidup. Mereka benar-benar datang ke sini untuk tempat ini. Mata Kincuan berbinar saat dia mendengar tanah bahaya sembilan yin. Dia mengolah yin yang grendau. Jika dia pergi ke sana untuk berkultivasi, dia mungkin bisa memasuki dunia baru di yin yang grendau. Bahkan jika dia tidak bisa, dia masih akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tante Huangqing memandang Kincuan dan berkata dengan serius, kamu tidak diizinkan pergi. Oke, oke, aku tidak akan pergi. Kincuan tersenyum. Kincuan, kamu tidak diizinkan pergi. Terlalu berbahaya. Juga, berbahaya bagi pria sepertimu untuk pergi ke sana. Tante Huangqing mengingatkan. Aku tahu. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Kata Kincuan. Kamu tidak akan mendengarkanku. Aku tidak bisa terus mengawasimu. Tante Huangqing berkata dengan lembut. Dia berjalan perlahan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memahami Kincuan dengan sangat baik. Dia benar-benar khawatir, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kincuan secara alami tahu apa yang dipikirkan Tante Huangqing. Dia berjalan dan berkata, kamu sangat mengkhawatirkanku. Tante Huangqing memandangnya dan berkata dengan sedih, saya tidak peduli. Seseorang tidak mendengarkan saya. Jika kamu khawatir, bagaimana kalau kamu ikut denganku? Kincuan menatapnya. Tante Huangqing tertegun dan mengangguk. Oke. Apakah kamu tidak takut kita akan mati jika menghadapi bahaya? Kincuan bertanya. Kamu menyelamatkan hidupku. Jika aku mati, aku akan mengembalikannya padamu. Kata Tante Huangqing. Kincuan terdiam. Karena sudah diputuskan, lebih baik melakukannya sesegera mungkin. Keesokan harinya, Kincuan dan Tante Huangqing meninggalkan gerbang mistik dan menuju gunung spiritual tengah. Tante Huangqing sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia memelototi Kincuan beberapa kali di sepanjang jalan. Kincuan merasa lucu bahwa wanita seperti peri seperti dia memiliki ekspresi seperti itu. Kamu masih tertawa. Saudari Qing, jangan khawatir. Jika aku berani membawamu ke sana, itu berarti aku akan baik-baik saja. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kincuan tersenyum. Tante Huangqing merasa hangat di hatinya. Kata-kata ini diucapkan oleh Kincuan dan dia bisa merasakan ketulusannya. Beberapa kata bisa menggerakkan hati orang, terutama beberapa orang spesial. Bagi Tante Huangqing, Kincuan adalah orang yang spesial. Pintu masuk gunung spiritual tengah selalu dipenuhi orang. Banyak orang masuk dan keluar. Penampilan Kincuan dan Tante Huangqing menarik perhatian banyak orang. Lagipula, reputasi Dewi Tante telah tersebar luas. Tidak hanya di kota Nanyuan, kota-kota sekitarnya juga tahu bahwa ada karakter seperti peri di Mystic Gate. Dia seperti bulan terang di langit. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi pusat perhatian. Tapi seringkali, wanita cantik mewakili masalah. Karena beberapa orang tidak akan menemukan masalah dengan wanita cantik. Sebaliknya, mereka akan menemukan masalah dengan pria di samping wanita cantik itu. Kincuan menggosok kepalanya dan melihat sekelompok orang berjalan ke arahnya. Meskipun pihak lain tidak mengungkapkan apapun, Kincuan tahu bahwa mereka di sini bukan untuk berteman dengannya. Kakak Tante, pria yang memimpin itu tinggi dan tampan. Dia memiliki sosok yang kekar, tetapi dia tidak terlihat gemuk sama sekali. Namun, dia juga tidak terlalu berotot. Dia sangat tinggi, tetapi sangat proporsional. Seluruh wajahnya seperti patung, dengan tepi dan sudut yang berbeda. Matanya seperti bintang terang, dan hidungnya lurus. Dia tampan dan maskulin. Berdiri di sana, dia bahkan lebih tinggi dari Kincuan setengah kepala. Kakak senior Tian Tong, Tantai Huangqing menyapa. Kincuan tidak menyangka pihak lain berasal dari Mystic Gate. Ini pasti saudara Kincuan, pria itu tersenyum dan berkata. Pihak lain tersenyum hangat. Namun, Kincuan dapat melihat bahwa permusuhan pihak lain terhadapnya bahkan lebih kuat daripada Yunfei Yang. Halo, saya Kincuan. Kakak Kincuan, kakak Tantai, mau kemana? Tian Tong bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Kincuan tersenyum. 1347. Tian Tong bijaksana, tetapi Kincuan dapat melihat sesuatu di matanya, tetapi dia tidak yakin. Keduanya memasuki gunung spiritual tengah dan mengendarai Dragon Fins 5 warna Kincuan menuju Broken Soul Stream. Aliran jiwa patah jauh di gunung spiritual tengah, jadi mereka tidak bisa mencapainya hari ini. Selain itu, mereka tidak terburu-buru, jadi mereka terbang dengan kecepatan sedang. Keduanya memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Lagi pula, mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan ada banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Misalnya, mereka berbicara tentang Tantai Baki, adik laki-laki Tantai Huangqing. Saat itu, Kincuan bertemu dengan tuan muda yang keterlaluan itu, dan kemudian dia pergi ke klan Tantai, di mana dia bertemu dengan Tantai Huangqing. Terkadang, takdir seperti ini. Jika kamu tidak mengenal adik laki-lakiku yang berengsek saat itu, apakah menurutmu kita akan saling mengenal sekarang? Tantai Huangqing tersenyum pada Kincuan. Kincuan memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Beberapa hal tidak dapat dihipotesiskan. Misalnya, dua kali berikutnya. Bahkan jika tidak ada yang pertama kali, akan ada dua kali pertama lainnya. Jadi, takdir di antara kita sudah ditakdirkan. Dalam mimpimu, kita tidak ditakdirkan. Tantai Huangqing mendengus. Yo, tampilan Sundere kecil ini sangat mempesona, kata Kincuan sambil tersenyum. Tanpa sadar, keduanya menjadi jauh lebih santai. Faktanya, beberapa hal telah terjadi di antara mereka di masa lalu. Misalnya, saat mereka bertemu kali ini, dia menariknya, dan bahkan saat dia memanfaatkannya, dia tidak bereaksi. Itu sudah cukup untuk mengatakan sesuatu. Paling tidak, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Omong kosong, Tantai Huangqing tertawa. Suatu hari, dia akan digoda oleh pria seperti ini. Bukankah ini lebih baik? Lebih seperti gadis kecil. Kincuan tersenyum. Kamu belum selesai, kan Tantai Huangqing berkata dengan malu-malu. Pada saat ini, Kincuan melihat ke belakang dan melihat sekelompok orang yang dikenalnya menuju ke arah yang sama dengannya. Kakak Senior Tiantong. Apa yang salah? Tantai Huangqing melihat ekspresi Kincuan dan bertanya dengan bingung. Kakak Senior Tiantong mengikuti kita, kata Kincuan. Tantai Huangqing tertegun. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berpikir keras. Orang macam apa dia? Kincuan bertanya. Ketika mereka pertama kali bertemu, Kincuan telah merasakan kebencian dan permusuhan Senior Brother Tiantong. Oleh karena itu, Kincuan telah menggunakan Golden Divine Eye untuk mengamati sekelilingnya. Dia tidak berharap dia benar-benar melihatnya. Dia bisa melihat mereka, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Namun, pihak lain memiliki kemampuan pelacakan khusus, sehingga secara alami mereka tidak akan kehilangan dia. Jika dia tidak memiliki mata Dewa Emas, dia benar-benar tidak akan dapat menemukannya. Reputasi kakak laki-laki Tiantong sangat bagus, hampir sempurna, kata Tantai Huangqing. Menurutmu mengapa mereka mengikuti kita? Kincuan bertanya. Tantai Huangqing tahu bahwa apa yang dikatakan Kincuan itu benar. Jelas bukan kebetulan bahwa mereka pergi ke arah yang sama. Dia menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu. Kincuan merasa permusuhan pihak lain terhadapnya harus terkait dengan Tantai Huangqing. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan konflik lain. Lupakan, Kincuan terlalu malas untuk memikirkannya. Jika mereka tidak membuka mata, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Saya tidak peduli apakah Anda senior brother Tiantong atau tidak. Malam tiba, mereka hampir setengah jalan di sana. Jika tidak ada kecelakaan, mereka akan mencapai Broken Soul Stream sebelum malam tiba. Ini adalah gurun dengan hutan di sekitarnya. Sebuah sungai yang tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Udaranya segar dan anginnya lembut. Sungai itu sangat jernih sehingga dasarnya bisa terlihat. Sesekali gerombolan ikan dan udang terlihat melintas. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Angin malam bertiup lembut. Berdiri di tepi sungai, suasana hati Xiaochen sedang bagus. Tantai Huangqing berdiri di samping Kincuan dengan tenang. Cahaya bulan seperti air, memerci ke tanah dan tubuhnya. Itu sangat indah sehingga mengejutkan. Dia benar-benar terlihat seperti peri cahaya bulan. Cantik sampai mati. Dia seperti peri dalam lukisan. Bodoh! Kata Tantai Huangqing dengan senyum tipis saat melihat penampilan Kincuan. Senyum ini benar-benar senyum yang bisa menjatuhkan sebuah kota. Meneguk. Kincuan menelan seteguk air liur. Namun, suara ini begitu jelas di langit malam yang sunyi. Itu tiba-tiba dan bahkan merusak pemandangan indah di depannya. Hati Tantai Huangqing sedikit bergetar. Dia adalah peri, tapi dia juga wanita normal. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Kamu juga bukan orang yang baik. Kincuan tersenyum, ini tidak ada hubungannya dengan baik atau buruk. Jika aku orang jahat, aku akan memakanmu utuh, termasuk tulangmu. Ketika Tantai Huangqing mendengar kata-kata Kincuan, jantungnya berdetak lebih kencang. Dia tahu bahwa Kincuan mengatakan yang sebenarnya. Jika orang ini benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, dia tidak akan bisa menghentikannya. Terlebih lagi, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya? Apakah dia menyukainya? Tentu saja dia menyukainya, tetapi apakah dia mencintainya? Dia tidak tahu bahwa jika dia mencintainya dan dia mencintainya, apakah mereka akan berpisah begitu lama tanpa ada kabar dari satu sama lain? Kincuan, setelah bertahun-tahun, apakah kamu memikirkanku? Tantai Huangqing berjalan ke sungai dan melihat ikan dan udang di dalam air. Ya, Kincuan berkata dengan serius. Dia memang memikirkannya. Lagipula, wanita seperti dia sebanding dengan Cu Si dan King Su. Sulit untuk melupakannya. Mengapa kamu memikirkan aku? Tantai Huangqing menoleh dan menatap Kincuan. Karena kau sangat cantik. Kincuan tersenyum. Hanya ini. Juga, aku akan memikirkan. Tatapan Kincuan mendarat di dadanya. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Tempat itu lurus dan mulus. Bentuknya sempurna. Busur lurus dan sempurna itu akan membuat mulut seseorang kering. Tegukan air liur lainnya bisa terdengar. Tantai Huangqing tersipu. Dia memelototinya dan pergi. Sudah larut. Aku akan istirahat. Kincuan menanggapi. Darah di tubuhnya mendidih. Dia langsung terjun ke sungai. Setelah berenang sebentar, dia bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, Kincuan melihat Tiantong dan kelompoknya lagi. Mereka muncul tidak jauh. Awalnya, Kincuan ingin kembali ke kamarnya. Tapi sekarang, dia langsung memanggil Great Earth Gold Dragon Bear. Hewan peliharaan bumi ini bisa langsung membawa Kincuan ke bawah tanah hingga mencapai rumah kayu Tantai Huangqing. Desir. Kincuan langsung muncul di rumah kayu Tantai Huangqing. Rumah kayu itu kecil. Tantai Huangqing dikejutkan oleh kemunculan seseorang yang tiba-tiba. Tapi Kincuan dengan cepat memberi isyarat, menyuruhnya untuk tidak bersuara. Kemudian, dia membawanya pergi dari bawah tanah dan muncul di tempat terpencil. Mereka berada di sebuah lubang pohon tidak jauh dari situ. Lubang pohonnya tidak besar, tapi lokasinya sangat bagus. Itu sangat tersembunyi. Keduanya sedikit terjepit di lubang pohon. Ini membuat Kincuan sedikit malu. Napas Tantai Huangqing juga semakin berat. Seluruh tubuhnya berada dalam pelukan Kincuan. Kincuan ada di belakangnya. Sosok Tantai Huangqing terlalu bagus. Bagian-bagian tubuhnya terlalu gagah. Kincuan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kincuan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pembuluh darahnya melonjak. Dia sedikit gelisah. Saat ini, Tiantong dan kelompoknya muncul. Tiantong dan kelompoknya pertama-tama menghembuskan gas yang indah. Ini membuat Kincuan sangat marah. Ini adalah kedua kalinya dia bertemu dengannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, dia dengan cepat menembakkan dua jaring, menutupi dua rumah kayu. 1348. Hahaha. Saat ini, Tiantong tertawa terbahak-bahak. Jaringnya bukanlah barang biasa, itu adalah sepasang harta karun. Jaring ikan sutra emas tahan terhadap api dan air, dan tahan terhadap pedang dan pedang. Kecuali jika itu adalah senjata dewa khusus, begitu tertangkap di jaring, itu akan seperti belatung di tulang seseorang. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, seseorang hanya bisa menunggu kematian. Meskipun itu bukan harta, itu tidak kalah dengan yang lain sampai batas tertentu. Itu pasti senjata pembunuh, tapi itu juga bisa menyelamatkan nyawa. Namun, premisnya adalah target harus ditangkap. Tante si Mei, Kin Sik Siong. Kata Tiantong setelah tertawa. Namun, tidak ada yang membalasnya. Tidak bersuara. Bagus. Kakak senior Tiantong berkata sambil menyerang dengan telapak tangannya, mengenai rumah kayu Kincuan. Bang. Rumah kayu itu rusak, tetapi kosong. Jaring ikan sutra emas masih ada di sana, tetapi tidak ada orang di dalamnya. Ekspresi Tiantong sangat tidak sedap dipandang. Dia kemudian melihat rumah kayu Tante Huangqing. Dia menyerang lagi. Dia berpikir bahwa dia akan melihat mereka berdua ketika dia menghancurkan rumah kayu itu. Ini adalah alasan mengapa ekspresinya berubah jelek. Dia tidak menyangka Kincuan dan Tante Huangqing akan hidup bersama begitu cepat. Bang. Kali ini, Tiantong marah dan menggunakan lebih banyak kekuatan. Namun, setelah dipukul, dia pingsan. Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana ini mungkin? Binatang pelacak saya tidak akan membuat kesalahan. Ekspresi Tiantong sangat tidak sedap dipandang. Dia dan kelompoknya seperti badut. Tiba-tiba, dia merasakan aura dingin mengunci dirinya. Dia berbalik dan melihat dua orang berdiri tidak jauh dari sana, menatapnya dengan dingin. Itu adalah Kincuan dan Tante Huangqing. Sebelumnya, orang-orang ini tampil di depan Kincuan dan Tante Huangqing. Sekarang, ekspresi Tante Huangqing dingin sementara Kincuan marah. Kincuan tidak berniat membiarkan orang seperti itu hidup. Tante Huangqing berkata bahwa citra Tiantong hampir sempurna di depan semua orang. Sekarang, sudah pasti bahwa itu semua adalah penyamaran. Orang seperti ini harus dipotong-potong. Sua-sua. Tiantong menyimpan jaring ikan sutra emas. Melihat Kincuan dan Tante Huangqing, dia tersenyum hangat dan berkata, Kebetulan sekali. Sua. Kincuan bergerak. Dia segera membalikkan keadaan dengan bintang tujuh. Seseorang di samping Tiantong yang membalikkan keadaan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika mereka berganti posisi, Kincuan sudah bergerak. Yin yang menempa palu dewa. Anggur naga emas. Doppel ganger pantom. Sua-sua-sua. Dalam sekejap mata, satu klon berubah menjadi tiga. Sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Selanjutnya, klon juga memiliki serangan yang kuat. Yang terpenting, mereka tidak takut mati. Ekspresi Tiantong berubah. Dia ingin menghindar, tapi Golden Dragon Finn berada tepat di belakangnya. Aura berbahaya itu membuat bulu kuduknya berdiri. Perisai penjaga, penjara ditarik. Lingkaran cahaya berwarna kaki mengelilinginya dan memblokir serangan Kincuan. Namun, pihak lain tidak bisa pergi. Bahkan jika dia aman, dia masih akan dipenjara di sini. Tiantong tidak tenang saat ini. Ekspresinya sangat jelek. Sebelumnya, dia juga merasakan betapa menakutkannya Kincuan. Faktanya, kekuatan Kincuan saat ini jelas merupakan keberadaan yang sangat unik di alam sage. Meskipun dia hanya berada di alam sage tingkat keempat, jika mereka benar-benar bertarung, bahkan Iblis Tua, yang sangat kuat dalam pertarungan sebenarnya, tidak akan mampu mengalahkannya, apalagi karakter kecil seperti Tiantong. Dibandingkan dengan Iblis Tua, Tiantong hanyalah karakter kecil. Jika bukan karena perisai penjaga, Kincuan pasti sudah menjatuhkannya. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup seperti ini? Kincuan mencibir dan menatapnya. Dia harus membunuh orang ini. Kincuan, kamu tidak bisa membunuhku. Lagi pula, apakah kamu tahu siapa aku? Kamu berani membunuhku. Tiantong mencibir dan menatap Kincuan. Kincuan tidak menanyakan tentang identitas orang ini. Dia hanya tahu bahwa dia adalah murid utama Xuan Meng, dan juga yang memiliki status tertinggi. Tiba-tiba, Kincuan sepertinya menyadari sesuatu. Ayahku adalah penguasa Xuan Meng. Karena sudah seperti ini, mari kita diskusikan. Tiantong tampak seperti sudah menang. Diskusikan apa? Kincuan bertanya. Kincuan menemukan bahwa dia baru berada di Xuan Meng selama beberapa hari, tetapi dia telah menyinggung banyak orang. Apalagi, sepertinya mereka bukan orang biasa. Pertama, itu adalah putra penguasa Xuan Meng, dan sekarang menjadi putra penguasa Xuan Meng. Situasi seperti apa ini? Apalagi itu semua karena dia dekat dengan Tantai Huang Ching. Wanita, wanita cantik, terutama sejauh ini. Ingin memilikinya seperti memperjuangkan harta karun yang tiada taranya, atau bahkan lebih sulit. Aku bisa melupakan masalah hari ini. Untukmu, jauhi Junior Tantai. Dia milikku. Dia hanya bisa menjadi milikku. Tiantong berkata sambil tersenyum. Dia sangat acuh tak acuh dan sangat bangga. Kincuan juga tersenyum dan menatapnya, Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Apakah kamu berani? Mengesampingkan fakta bahwa kamu tidak dapat membunuhku, bahkan jika kamu bisa, apakah kamu berani membunuhku? Tiantong menatap Kincuan dengan senyum dingin. Oh benar, saya sudah mengirim seseorang kembali. Jika terjadi sesuatu pada saya, orang itu akan memberitahu ayah saya bahwa Anda membunuh saya. Apakah saya tidak terlalu pintar? Tiantong memandang Kincuan dengan gembira. Kincuan memandang Tiantong seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Siapa yang peduli siapa ayahmu saat aku membunuhmu? Penjara Painted Ground sebenarnya hanyalah susunan pertahanan yang kuat. Formasi Deforming Beast Formasi Lima Unsur Budha Suci, Pedang Kemarahan Budha Kamu berani, ekspresi Tiantong berubah karena dia menyadari bahwa Kincuan tidak peduli apakah dia putra penguasa Xuan Meng atau bukan. Dikatakan bahwa orang takut mati. Jika dia tidak takut mati dan ingin membunuhmu, apa yang bisa kamu lakukan? Ledakan Hanya dalam beberapa saat, penjara tanah menggambar rusak. Tiantong memanfaatkan kesempatan itu dan melarikan diri. Tetapi pada saat ini, bagaimana mungkin Kincuan membiarkannya melarikan diri? Dia sudah menyiapkan Golden Dragon Finn. Tiantong, yang panik, sama sekali tidak bisa mengelak dari anggur naga emas Kincuan. Dia langsung terikat oleh Golden Dragon Finn. Dia langsung terjerat. Membunuh. Kincuan tidak bisa diganggu untuk berbicara dengannya. Orang seperti itu harus dibunuh. Memikirkan kembali metodenya, jika dia dan Tante Huangqing jatuh ke tangannya, konsekuensinya akan mengerikan. Dia tidak ragu sama sekali. Ketika orang-orang yang tersisa melihat Tiantong terbunuh, mereka ketakutan. Mereka bahkan lupa melarikan diri. Orang-orang yang mengikuti Tiantong ini secara alami bukanlah orang baik. Oleh karena itu, pada akhirnya, semuanya menghilang. Semuanya bersih. Tidak ada jejak yang tersisa sama sekali. Namun, Kincuan menyimpan beberapa Sumeru Master Seeds. Di antara mereka, Kincuan paling menyukai Golden Seelock Fishing Net. Harta karun sangat berharga dan langka, terutama yang sangat praktis. Jika jaring ikan sutra emas ini ada di tangan Kincuan, kekuatannya akan meningkat. Setelah hal seperti itu terjadi, Kincuan tidak berencana untuk tinggal di sini lagi. Dia langsung pergi dengan Tante Huangqing dan menuju Tanah Bahaya Sembilan Yin. Kincuan, jika Tuhan tahu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Tante Huangqing. Tuhan mungkin tidak tahu, kata Kincuan. Bagaimana jika dia tahu? Tanya Tante Huangqing. Jika dia tahu, maka dia tahu. Bunuh dia karena dia pantas mati. Kincuan tersenyum dengan tenang. Saya berbicara dengan Anda tentang hal-hal serius. Seriuslah. Tante Huangqing berkata dengan tidak sabar. Saya sangat serius. 1349. Kincuan telah membunuh yang terbesar dari sembilan murid kepala dari sekte surgawi. Meskipun Yunfei sombong, Kincuan merasa bahwa dia lebih pintar dari Tiantong. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya untuk saat ini. Bagaimanapun, dia memiliki orang tua itu. Inilah yang diandalkan oleh Kincuan. Hanya saja dia tidak memberitahu Tante Huangqing. Keesokan paginya, mereka tiba di Broken Soul Stream. Angin dingin bertiup. Mereka masih berada di luar Broken Soul Stream dan mereka sudah bisa merasakan angin dingin. Apalagi tempat ini sepi dan hampir tidak ada rumput yang tumbuh. Angin dingin di celah gunung yang gundul seperti pisau. Ini tidak berlebihan. Itu benar-benar seperti pisau. Mereka yang tidak memiliki sedikit kultivasi akan langsung dipotong-potong oleh angin dingin. Bahkan tulang mereka tidak akan tersisa. Tante Huangqing adalah seorang wanita. Pria adalah yang dan wanita adalah Yin. Kultivasi Tante Huangqing kuat, jadi angin dingin tidak membuatnya merasa terlalu tidak nyaman. Fisik Kincuan kuat dan dia berada di Void Refinement dan Dow Fusion Great Perfection Realm. Kendali atas Yin dan yang telah mencapai alam yang menakutkan. Itulah mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk datang ke tanah bahaya sembilan Yin. Dia memimpin jalan menuju Broken Soul Stream. Aliran jiwa rusak adalah lembah yang sangat besar. Ada Broken Soul Stream di dalamnya. Air di dalamnya adalah air Yin bumi dan sangat dingin. Itu adalah tanah bahaya sembilan Yin. Matahari terbit dan bersinar di tanah. Namun, tanah berbahaya sembilan Yin memiliki angin dingin sepanjang tahun dan matahari tidak bisa bersinar di sini. Aliran jiwa rusak sangat besar, tetapi dengan kekuatan angin Yin, tidak akan terlalu sulit untuk menemukannya. Namun, mereka terutama mengkhawatirkan ras orang mati yang hidup. Angin dingin semakin kuat dan kuat tetapi rasa dingin semakin lembut dan lembut. Angin sepertinya semakin lemah tetapi kekuatannya semakin kuat dan kuat. Rumput Angin Yin Tidak peduli seberapa buruk lingkungannya, masih akan ada tumbuh-tumbuhan. Rumput Angin Yin adalah jenis ramuan yang dapat digunakan untuk memurnikan beberapa racun dan juga beberapa pil yang dikaitkan dengan Yin. Kincuan mengumpulkan banyak dan melemparkannya ke Sumeru Master Seed. Kayu Naga Yin, Buah Yin Suci, Yin Camellia. Mata Kincuan berbinar. Hal-hal ini mungkin biasa di sini tetapi sangat berharga bagi mereka yang membutuhkannya. Lagi pula, hal-hal ini hanya bisa tumbuh di lingkungan tertentu. Tanpa sadar, mereka sudah melakukan perjalanan jauh. Hua Hua Suara aliran air terdengar. Mereka telah tiba di Broken Soul Stream dan Nine Yin Extreme Land. Setelah melewati celah gunung, Lin Fan melihat Broken Soul Stream. Itu adalah genangan air yang sangat besar. Air mengalir ke kolam seperti aliran kecil. Kolam itu seperti jurang maut yang tidak akan pernah terisi. Air hitam legam itu sehitam tinta, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Air Bumi Yin Saat ini, ada dua orang yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, seolah sedang tidur. Dia kurus seperti korek api, dan wajahnya pucat. Klan Mati Hidup Benar-benar ada suku mati hidup yang menjaga tempat ini. Kincuan tidak terburu-buru. Ini karena dia telah menemukan bahwa ini adalah tanah suci untuk ditanami. Itu bahkan bisa menjadi sumber daya kultivasi untuk sebuah sekte. Itulah mengapa Kincuan berpikir bahwa dia mungkin dapat sepenuhnya mengisolasi suku mati hidup. Suku mati hidup sebenarnya adalah suku bawah tanah. Mereka tinggal di bawah tanah. Legenda mengatakan bahwa itu juga sembilan dunia bawah, yang disebut dunia bawah tanah. Namun, yang perlu dilakukan Kincuan sekarang adalah menemukan formasi teleportasi yang mengarah ke suku bawah tanah dan menghancurkannya sepenuhnya. Dengan cara ini, suku bawah tanah tidak akan bisa datang ke sini lagi. Lagi pula, siapa yang tahu seberapa jauh suku bawah tanah itu? Tanpa formasi teleportasi, mereka tidak akan bisa datang ke sini. Kincuan sangat peka terhadap formasi teleportasi, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukannya. Itu ada di dalam gua, tapi ada dua pembangkit tenaga suku mati hidup yang menjaga pintu masuk. Kincuan menggunakan trik yang sama dan langsung memasuki gua melalui kemampuan Earth Gold Dragon Bear. Begitu besar. Gua ini sangat besar, dan ada juga penjaga di dalamnya. Tampaknya suku mayat hidup sangat menghargai tanah ekstrim sembilan yin ini. Hem, formasi teleportasi yang besar. Gua itu sangat besar, dan ada mutiara penerangan malam berkeliaran di sekitarnya, memancarkan cahaya terang. Formasi teleportasi juga sangat besar. Diameternya ratusan meter, dan ada rune yang berkedip di atasnya. Itu memiliki aura kuno dan berat, dan memancarkan kekuatan misterius. Kincuan dan Tantai Huangqing menyembunyikan aura mereka. Para penjaga di sini sangat malas dan ceroboh. Lagi pula, selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah masuk ke tempat ini. Kondisi di sini sangat buruk, dan hanya mereka yang tidak terpengaruh. Manusia, bahkan jika mereka berada di alam sage, akan terpengaruh di sini. Oleh karena itu, mereka merasa tidak akan ada yang datang ke sini. Tidak mudah membangun formasi teleportasi, namun mudah untuk menghancurkannya, terutama bagi mereka yang mengetahui tentang formasi teleportasi. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim orang untuk menjaga formasi teleportasi. Kincuan mengeluarkan palu pedang dewa tempa dan tiba-tiba mulai menyerang posisi tertentu dalam formasi teleportasi. Bang-bang-bang. Serangannya sepadat hujan, dan kekuatannya sangat kuat. Siapa ini? Sebuah suara datang. Seseorang berlari ke arahnya dengan cepat. Namun, Kincuan tidak tergerak. Dia terus menyerang. Berhenti. Beberapa anggota suku mati yang hidup ketakutan ketika mereka melihat ini. Kincuan tersenyum dan berhenti. Pada saat yang sama, dia berkata, berhenti. Beberapa orang dari suku mati hidup berhenti, dan wajah mereka yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Aku hanya perlu satu serangan untuk menghancurkan formasi teleportasi ini sepenuhnya. N, aku bisa berteleportasi lagi. Apakah kamu ingin menggunakannya? Kincuan tersenyum. Iya-iya. Benar-benar lelucon. Mereka tidak berani tinggal di sini. Mereka tidak bisa kembali ke dunia bawah tanah. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Pergi, panggil beberapa orang di luar. Ayo pergi bersama, kata Kincuan. Segera, beberapa orang berjalan mendekat. Tepat sepuluh orang berdiri di formasi teleportasi. Oh benar, lempar Sumeru Master Seed. Kincuan tersenyum. Sepuluh orang dengan enggan melemparkan Sumeru Master Seed. Hati mereka sakit. Mereka tidak akan bisa menjelaskan kapan mereka kembali. Sumber daya yang telah mereka kumpulkan begitu lama hilang. Namun, untuk bertahan hidup, mereka tidak punya pilihan lain. Sebuah lingkaran cahaya melintas, dan kemudian sepuluh orang itu menghilang. Pada saat yang sama, Kincuan menebas dengan pedangnya. Formasi teleportasi ini benar-benar hancur. Tidak mudah untuk memperbaiki formasi teleportasi semacam ini. Dengan kemampuan formasi teleportasi Kincuan saat ini, dia tidak bisa melakukannya. Kali ini, dia bisa melihat dengan baik apa yang sebenarnya ada di zona bahaya sembilan yin yang menarik klan mati hidup. Dia membuang Sumeru Master Seed dan tidak melihatnya. Dia pertama kali mencari di sekitar gua, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berguna. Keduanya langsung keluar dan datang ke kolam renang. Ini sebenarnya adalah zona bahaya sembilan yin. Bahkan dengan fisik Kincuan yang kuat, dia bisa merasakan hawa dingin. Tantai Huangqing tidak jauh lebih baik. Kincuan mengulurkan tangannya dan memegang tangannya. N, seketika keduanya terasa hangat, seolah sedang mandi di bawah sinar matahari musim dingin. Mereka berjalan ke tepi kolam. Kolam itu tidak kecil, airnya hitam seperti tinta, dan hampir penuh. Itu tampak seperti mulut iblis yang besar. Mata Dewa Emas. Kincuan melihat ke kolam. Dia tercengang saat melihatnya. Di dasar kolam, N, sangat dalam. Ada mutiara hitam di sana. N, itu emas hitam. Tidak hanya itu, ada juga seekor binatang kecil yang sedang tidur. Bentuknya seperti naga, tapi warnanya hitam seperti batu giyok hitam. Itu sangat indah. Panjangnya hanya satu kaki, dan tampak seperti berlian hitam. Binatang naga hitam. 1350. Binatang naga hitam. Itu sebenarnya adalah Black Dragon Beast, dan Black Bat adalah Ancestral Dragon Golden Royal Pill, dan itu adalah atribut Ertin yang berharga. Sembilan posisi naga ilahi sudah memiliki atribut gelap Ancestral Dragon Golden Royal Elixir. Atribut Ertin ini Ancestral Dragon Golden Royal Elixir jauh lebih kuat daripada atribut gelap Ancestral Dragon Golden Royal Elixir sebelumnya. Mungkin akan ada beberapa perubahan pada sembilan posisi naga ilahi setelah fusi. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Kincuan, tetapi masalahnya sekarang adalah bagaimana memunculkannya di sana. Ada apa? Kincuan. Tantai Huangqing melihat ekspresi Kincuan yang tidak pasti dan bertanya dengan ragu. Ada sesuatu yang bagus di sana, kata Kincuan. Tantai Huangqing tidak segera bertanya apa itu, karena itu adalah air bumi yin, dan tidak pantas turun ke sana dengan gegabuh. Jika ada yang salah, itu akan menjadi kerugian besar. Kincuan tidak berani bertindak gegabuh, jadi dia berjongkok dan perlahan memasukkan jarinya ke air bumi yin. Seketika, dia merasa seolah-olah jarinya dipotong oleh pisau, dan perlahan menyebar ke telapak tangan dan lengannya. Wajah Kincuan menjadi pucat, air tanah yin yang begitu kuat. Kincuan tidak bisa tidak melihat binatang kecil di dalam air, binatang naga hitam. Itu tidur nyenyak di air bumi yin. Itu sangat dingin, sedingin pisau. Kincuan ragu-ragu, haruskah dia pergi ke sana? Pil kerajaan emas naga leluhur sangat menarik baginya, tetapi binatang naga hitam, meskipun kecil, tidak dapat diabaikan. Itu pasti keberadaan seperti raja. Haruskah dia memancingnya keluar? Jika dia bisa menjinakannya dan membuatnya memberinya Ancestral Dragon Golden Royal Peel, itu akan jauh lebih mudah. Tapi masih ada masalah, seberapa menakutkan binatang kecil ini? Bisakah dia menjinakannya? Jika dia memancingnya dan bukan lawannya, bukankah itu akan sangat berbahaya? Oleh karena itu, Kincuan sangat ragu-ragu. Kincuan memanggil dua hewan kesayangannya dan Martin Salju bermata tiga. Kincuan tercengang setelah dia memanggil mereka. Itu karena Snow Jade Martin bermata tiga tampaknya sangat tertarik dengan air yin bumi. Itu menjulurkan cakarnya dan menempatkannya di dalam air. Kemudian, ia menerkam ke dalam kolam dan berenang dengan gembira. Mata Kincuan berbinar. Snow Jade Martin bermata tiga memiliki tiga mata, dan mata ketiga juga dikenal sebagai mata neraka. Mungkin karena ini Snow Jade Martin bermata tiga sama sekali tidak terpengaruh oleh air yin bumi. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Kali ini, Snow Jade Martin bermata tiga benar-benar seperti ikan di dalam air di air yin bumi ini. Dia bertanya-tanya apakah itu bisa melawan Black Dragon Beast. Kincuan melihat ke bawah dengan mata ilahi emasnya. Snow Jade Martin bermata tiga juga sangat berhati-hati. Mengaum. Raungan naga yang rendah dan lembut terdengar. Bahkan di dalam air, itu sangat mengejutkan, menyebabkan ekspresi Kincuan berubah. Hal kecil ini benar-benar menakutkan. Binatang naga hitam sudah bangun. Itu hitam seperti tinta, dan orang bisa melihat bahwa itu bahkan lebih gelap di air yin bumi yang hitam. Tidak hanya hitam, tetapi juga bersinar, dan lingkaran cahaya hitam yang hangat muncul. Namun, Snow Jade Martin bermata tiga telah membuka mata ketiganya. Warnanya merah darah, merah jahat. Di air yin bumi hitam, itu bahkan bisa memantulkan cahaya merah. Black Dragon Beast terus meraung, tetapi tampaknya sangat takut dengan mata ketiga Snow Jade Martin yang bermata tiga. Kincuan pernah melihat Snow Jade Martin bermata tiga menggunakan mata ketiganya sekali sebelumnya. Mata itu bisa melihat bintang, matahari, dan bulan, dan langsung menyedot targetnya ke dalamnya. Itu sama sekali tidak seperti lubang hitam. Mereka yang memasukinya pada dasarnya akan mati. Mencicit, mencicit. Snow Jade Martin bermata tiga terus mencicit. Baru sekarang Kincuan menyadari bahwa dia selalu meremehkan hal ini. Di antara binatang buasnya, dia selalu merasa bahwa kedua binatang berharga itu adalah yang terkuat. Faktanya, baru sekarang Kincuan menyadari bahwa yang paling berbahaya masih merupakan hal kecil yang dapat menekan situasi. Itu terlalu jahat, terlalu berbahaya. Itu terlihat patuh dan cantik, dan bulunya yang seputih salju sangat indah, tetapi siapa yang mengira itu akan sangat menakutkan. Meskipun binatang buas beracun itu kuat, kejahatan Snow Jade Martin bermata tiga bahkan lebih mengerikan. Misalnya, jika binatang buas beracun itu adalah hantu kecil, Snow Jade Martin bermata tiga akan menjadi iblis besar. Binatang naga hitam masih menyerang. Dengan raungan naga, seluruh tubuhnya bergegas menuju Snow Jade Martin bermata tiga seperti pedang hitam. Mencicit. Mata Snow Jade Martin bermata tiga bahkan lebih berbinar. Pusaran merah muncul, semakin besar dan semakin besar saat menuju ke arah Black Dragon Beast. Pusaran merah melilit binatang naga hitam, dan air memercik kemana-mana, seolah mendidih. Lampu merah menghilang, dan Black Dragon Beast tidak terluka. Namun, ia tetap maju dengan hati-hati, dan terkadang bahkan mundur. Tubuh Snow Jade Martin bermata tiga tegang, dan menatap Black Dragon Beast. Tubuh Snow Jade Martin bermata tiga juga sangat kuat, tetapi terornya berasal dari mata neraka. Kincuan memberinya kursi dewa sepuluh bunga, dan formasi Buddha suci lima elemen. Dengan dorongan seperti itu, itu bisa bersaing dengan Black Dragon Beast. Sebenarnya, alasan utamanya adalah Black Dragon Beast tampaknya memiliki beberapa keraguan, dan tidak berani untuk maju. Ini berarti Snow Jade Martin bermata tiga memiliki kartu truf, dan kartu truf ini cukup untuk mengancam binatang naga hitam. Dan Snow Jade Martin bermata tiga tidak berani menggunakannya sembarangan, yang artinya kartu truf ini hanya bisa digunakan satu kali dalam waktu singkat. Kartu truf Snow Jade Martin bermata tiga bisa membunuh Black Dragon Beast, atau setidaknya melukainya dengan parah. Namun, jika tidak bisa mengalahkan Black Dragon Beast, Black Dragon Beast pasti akan mampu membunuh Snow Jade Martin bermata tiga. Ini adalah pertempuran yang rumit. Kincuan memikirkannya, dan biarkan Snow Jade Martin bermata tiga menemukan cara untuk mengambil pil naga leluhur kerajaan emas, dan memancing keluar binatang naga hitam. Snow Jade Martin bermata tiga menggunakan pusaran merah di matanya untuk memaksa Black Dragon Beast mundur. Kemudian, Snow Jade Martin bermata tiga diam-diam mendekati pil naga leluhur kerajaan emas. Kincuan terkejut menemukan bahwa Snow Jade Martin bermata tiga sangat cerdas. Binatang iblis bukanlah iblis, dan kecerdasan adalah cacat. Tidak peduli seberapa kuat binatang iblis, itu masih binatang iblis, dan kecerdasannya tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Kecuali dia menjadi Great Demon, dia harus berubah sebelum dia bisa mengembangkan kecerdasan spiritualnya. Ini juga hal yang menakutkan tentang ras iblis. Mereka memiliki tubuh yang kuat dari binatang iblis, dan kecerdasan manusia. Meskipun binatang naga hitam juga sangat gesit, kecerdasannya jauh lebih rendah daripada manusia. Namun, binatang iblis sangat tajam. Sama seperti sekarang, ketika Snow Jade Martin bermata tiga memeluk pil naga leluhur kerajaan emas, pihak lain bereaksi dan dengan cepat bergegas menuju Snow Jade Martin bermata tiga. Dan Snow Jade Martin bermata tiga dengan cepat bergegas. Dengan peningkatan kincuan, kecepatan Snow Jade Martin bermata tiga tidak lebih lambat dari Black Dragon Beast. Kincuan sangat gembira, karena dia memegang seorang raja di tangannya. Jaring ikan sutra emas. Itu benar. Kali ini, kincuan akan menggunakan jaring ikan sutra emas ini untuk menangkap binatang naga hitam. Suara mendesing. Segera setelah Snow Jade Martin bermata tiga keluar, kincuan berlari keluar dari posisi tersembunyi. Jaring ikan sutra emas di tangannya dibuang. Itu belum semuanya. Hampir pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan anggur naga emas mengalir dari bawah. Ini benar-benar jaring yang tak terhindarkan. Setelah semua rute pelarian disegel, hanya Snow Jade Martin bermata tiga yang tersisa.